Intro Direkturat Jenderal Pemasyarakatan menerima kunjungan Jabatan Penjara Malaysia pada Rabu 21 Juni 2023 di Kiraha Pemasyarakatan Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk saling belajar dan bertukar pengalaman mengenai pengelolaan penjara atau pemasyarakatan di kedua negara. Rombongan jabatan penjara Malaysia dipimpin oleh Timbalan Komisioner General Penjara Malaysia Abdul Kodir Bin Rais diterima langsung oleh Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Reinhardt Silitonga beserta jejaran. Mereka disambut dengan persembahan tari Nusantara yang dibawakan oleh warga binaan lapas perempuan kelas 2 Jakarta, di mana salah satu dari penarinya merupakan warga binaan berkewarga negaraan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan setelah hidup sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para Direkturat Jenderal Pemasyarakatan dengan Jabatan Penjara Malaysia telah berjalan persahabatan yang sangat erat sejarah rumah. Pertemuan diskusi dan saling bertunjung dilakukan oleh dua distansi, yang tentu saling belajar, petugas kemasyarakatan yang setelah banyak diperlukan kegiatan dan perlatihan, dia ada di proyeksyonologisnya. Di langkawi dalam program Malaysian Medical Corporation Program. Setelah itu, Indonesia dan Malaysia juga aktif dalam dua organisasi dalam penerangan penjara, yaitu APKAR dan AKPAR. Kami mengharap dari tujuan persahabatan ini nantinya, membuka peluang kerjasama, perlihatan setelah sekalian, itu sudah setiap orang Indonesia dan Indonesia. Jadi tujuan utama kami kembali adalah untuk kita bertukar-tukar pandangan, untuk kita memperkaskan dan perhatikan, karena saya percaya fungsi jabatan di aturan Malaysia, atau wapas di aturan Malaysia dan Indonesia tidak berbeda. Ianya lebih bersama, yaitu kita ingin mengambilkan kepaduan, atau di sini saya membahas para warga binaan, warga binaan untuk kembali ke masyarakat, supaya menjadi seorang insan yang terpunyai, bukan sahaja kepada keluarga, tapi kepada bangsa, agama dan juga kepada negara. Keduanya juga mengalami persoalan yang relatif serupa, seperti kelebihan penghuni, tingginya pemindanaan kasus narkotika, kasus terorisme, hingga keterbatasan fasilitas dan sarana. Kunjungan persahabatan ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama, peningkatan kapasitas petugas di antara Indonesia dan Malaysia. Di akhir pertemuan, kedua belah pihak melakukan penyerahan cindra mata, berupa produk karya warga binaan dari masing-masing negara. Terima kasih telah menonton!